Oke kita test Apakah sudah normal Disco nya Riding stop nya Oke Pantam sudah normal Ditaran nya Ditaran nya Oke guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi Kembali lagi Di channel saya Oke di video kali ini Ada kedatangan konsumen Ini tentang Motor langsam tidak stabil Biasanya penyebabnya Di ISC Cuman ini ada muncul kode Error 61 Di Yamaha biasanya ada muncul juga Kode 32 Terus Kita scan Ada perusahaan pada ISC Nah setelah Kabel Kita Terusurin Jadi ISC ini Ketika kita kontakin Dia tidak ada respon Dikontakin Tidak ada respon sama sekali Tidak gerak sama sekali Harusnya dia berputar Ketika kalian menghadapi masalah yang Isco rusak Nah itu biasanya Kita Ngakalin dengan ganjel pair Atau Dengan sistem pakai manual Itu bisa Tapi kan ini Pemasaran Ada di Isco ini Tidak bergerak sama sekali Tidak ada koneksi sama sekali Ada juga Ada yang pakai dioda Kita jenis Pagalan macam Ini Pemasaran di saya ini Kadang Tidak ada koneksi Isco bergerak sama sekali Kemudian kita Cek Isco Masih Bersisi dengan normal Nah terus kita Cek Kabar-kabar udah Sebagian udah saya urut Kita cek Kita cek Bagian Kabarnya Atau 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 istimewa ini caranya gimana kita cek salah satu apakah ada kabel yang putus atau tidak warna pink ini warna pink kita menggunakan tester yang seperti ini nah kita putar dari ke arun apa menambahkan bunyi atau dia ada koneksi kalau ada kabel putus di tengah kabel tangampir kita cek kabel-kabelnya 111 nah di cek kabelnya ada menandakan harus tidak putus ini lagi biar ngamiri kemudian kita cek lagi kabel warna hijau strip puning kalian sebelum mengganti isko kita cek terlebih dahulu kabel-kabelnya putus penggak biasanya sih kabel-kabel putus ketika kalian menghadapi kabel di jem ditarik betot-betot jem ditarik betot ya biasanya dia menemukan makanya kita kita caranya מ�guhz dengan jangan berdebar di sini ini mengetahui kabar putus pangganya lanjut lagi ke hijau dulu kesabaran ternyata kabar ini masih ada koneksi biar belum tersambung dengan bener terlihat jelas abu udah berarti kapal hijau shape kuning ini masih menyambung kemudian kita lanjut ke warna pink abu udah ijo udah ijo abu abu tua udah ya abu tua belum abu tua kita cek abu abu tua abu tua abu tua ini abu tua cek lagi abu-abu tua apakah dia kabel warna putus mudahan sih ketemu nih ternyata masih ada nyambung semuanya kita cek lagi warna muda ya iya muda nih nah ini nih untuk jemper lagi coba cek mari sekali tidak Oh berarti mudah-mudahan di kabel terakhir ya mudahan bisa teratasi coba kita jemper ya perhatikan ini belum bisa menyala kita masih mencari menggunakan tadi kabel terakhir ada warna biru muda biru muda di jemper yang tidak ada koneksi mesti kan sama sekali jemper nah coba kita tes nah Alhamdulillah udah alat kamu punya kita disco udah mulai memputar nah nanti untuk penyertalannya kita atur di ukuran sekian ini dan gini kalau bisa kalian atur bisa mengaturnya kemudian kalau ketika kalian enggak punya alat scanner injeksi ya mau mau kita harus manual ngeceknya cara mengatur langsamnya putaran langsam harus stabil ada juga bisa menggunakan manual ada juga ini di steam jatuh wah jatuh guys ada juga steam ini kita bor kita dreadnya kita kita habiskan kemudian kita mengganjara dengan per bisa jadi dia bisa naik turun kita bisa mengatur kenggangan putaran langsam di angka berapa ya bisa juga mengganjara dengan sedotan apa banyaklah atur apa macam-macamnya dengan cara steam isko secara manual terbaiknya sih kita menggunakan dengan melat segera apa menggunakan sesuai dengan aturan aja kalau bisa karena dengan menggunakan dengan menggunakan itu tidak akan kuat lama oke guys ini iskonya udah mulai oke itu aja ya video saya jangan lupa like comment subscribe channel video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih